Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh pisces di hari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh pisces di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman Readingan jodoh pisces di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh pisces Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman pisces di hari ini dan Pada kartu pertama Disini ada kartu Ace of Cups Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman pisces Saya rasa untuk peruntungan teman-teman pisces nih Di akhir bulan Juli tahun 2023 ini Bisa saya katakan Kamu akan benar-benar mendapatkan sebuah keberuntungan-keberuntungan yang sangat luar biasa teman-teman Ada rezeki berlimpah Ada rezeki nomplok Dan saya melihat teman-teman bahwa kamu akan segera merasakan Adanya sebuah Konseksesan dan juga keberhasilan di dalam posisi kehidupan teman-teman pisces Kemudian Pada kartu kedua Disini ada kartu King of Swords Ataupun Raja Pedang teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang kedua Saya melihat disini Bahwa Apa yang akan terjadi terkait dengan kondisi keberhasilan peruntungan yang akan teman-teman pisces dapatkan ini Ini adalah suatu bentuk kerja keras yang sudah kamu lakukan teman-teman Dan memang Saya akui Semua ini tidak mudah untuk kamu dapatkan teman-teman Kamu pernah merasakan adanya sebuah beban mental yang sangat luar biasa Yang harus kamu tanggung teman-teman Karena yang mungkin Kamu pernah merasakan Sulitnya mencari sebuah pekerjaan Dan usaha kamu tidak lancar Tetapi itu semua Saya melihat Segala permasalahan-permasalahan itu Semakin memotivasi nih teman-teman pisces Untuk semakin maju Untuk semakin sukses Untuk semakin yakin Bahwasannya memang Kamu dapat meraih semuanya teman-teman Dan memang sangat terbukti Dengan hadirnya kartu pertama Yang dimana kamu akan segera menemukan Sebuah pencapaian keberhasilan Keselesesan dan juga rezeki yang sangat terlimpah Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada kartu The Empress Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga teman-teman Dengan hadirnya Energi penutup Terkait dengan peruntungan teman-teman pisces Di akhir bulan Juli tahun 2023 ini Saya rasa teman-teman ini benar-benar akan mengantarkan teman-teman pisces Menuju sebuah kehidupan yang sangat baik teman-teman Dan ya bisa saya katakan Kamu akan mendapatkan Sebuah bentuk kesuksesan dan juga pencapaian yang paling tertinggi Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga ini akan memperbaiki Setiap masalah-masalah yang pernah ataupun yang saat ini terjadi Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi kehidupan teman-teman pisces Dan Segera kelayungan energi positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian Di poin berikutnya kita akan melihat Perihal finansial ekonomi teman-teman pisces di hari ini Dan pada kartu pertama Di sini ada kartu Ace of Pentacles Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman pisces di hari ini Jika kita berbicara terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi Yang saat ini teman-teman pisces rastakan Bisa saya katakan Rezeki kamu masih cukup lancar teman-teman Apalagi notabene di akhir bulan Juli tahun 2023 ini Saya merasakan Tidak hanya sebuah potensi Ataupun tidak hanya sebuah kelancaran-kelancaran yang terjadi Terkait dengan kondisi finansial ekonomi kamu Akan tetapi teman-teman Hal-hal tak terduga Dan hal-hal yang sangat luar biasa Yang akan segera teman-teman pisces rasakan Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada kartu Five of Swords Ataupun lima pedang Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga Saya rasa dengan adanya sebuah kelancaran-kelancaran Terkait dengan kondisi keuangan kamu Dan adanya sebuah potensi Ada rezeki-rezeki yang tak terduga Baik itu rezeki-rezeki yang sangat berlimpah Sebuah pencapaian dan juga kesuksesan Yang akan teman-teman pisces dapatkan dan rasakan Saya melihat di sini teman-teman Saya merasakan akan adanya orang-orang yang Bermanipulatif, iri dan dengi terhadap Segala pencapaian, kesuksesan Yang akan teman-teman pisces dapatkan Ataupun yang saat ini kamu rasakan Dan tentunya Ini akan menjadi sebuah masalah-masalah yang serius Bagaimana tidak Karena Sebuah manipulatif Yang akan dilakukan oleh seseorang Untuk menghancurkan Dan untuk membuat sebuah kerugian-kerugian Terhadap diri kamu Tentunya di sini kamu akan merasakan Adanya sedikit ketidakstabilan Terkait dengan kondisi keuangan kamu Sehingga pentingnya teman-teman pisces di sini Untuk selalu waspada Dan berhati-hati terhadap orang-orang Yang bisa saja akan menimbulkan Suatu masalah-masalah yang Bermanipulatif, iri dan dengi terhadap diri kamu Teman-teman Dan satu lagi teman-teman Yang terpenting di sini adalah Hutang-hutang lah Yang akan menyebabkan Adanya sebuah masalah yang lebih serius Yang akan teman-teman pisces rasakan Kemudian teman-teman pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu King of Cups Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga Saya melihat energi ini sangat positif Energi ini sangat baik Teman-teman yang dimana Untuk menghindari sebuah masalah-masalah Yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Yang pertama kamu usahakan teman-teman Jangan terlalu mudah percaya Dengan ucapan manis seseorang nih Terkait dengan uang-uang dan uang Apalagi notabene Seseorang tersebut ingin berhutang terhadap diri kamu Tentunya saya merasakan Situasinya nanti bakal kebalik teman-teman Yang dimana kamu akan berbalik Mengemis Meminta hak-hak yang memang Telah kamu pinjamkan terhadap orang tersebut Terkecuali karena adanya sebuah Situasi yang sangat urgent lah Dan disini pula kamu harus bisa memiliki Yang namanya sebuah bentuk keikhlasan di dalam diri kamu Ya anggap saja Kamu ingin membantu Sebagai bentuk rasa sosial kamu teman-teman Karena memang pada kartu ketiga ini Saya melihat Rezeki kamu benar-benar akan sangat luar biasa teman-teman Dan kamu harus mensyukuri itu tentunya Maka yang saya rasa untuk teman-teman Yang memiliki judah Pisces Kamu harus bersyukur dan mensyukuri Dengan energi yang sangat positif ini teman-teman Kemudian Di poin berikutnya kita akan melihat Kehidupan asmara teman-teman Pisces di hari ini Dan pada kartu pertama Disini ada kartu Night of Pentacles Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Jika energi pada kartu pertama ini Saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces Yang saat ini sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan Yang dimana teman-teman Saya melihat dan saya merasakan bahwa Saat ini kamu sedang merasakan Adanya sebuah bentuk Kurang bergairah teman-teman Dan cenderung kamu merasakan Adanya sebuah bentuk kebosanan Yang saat ini mengandang kehidupan asmara dan rumah tangga teman-teman Pisces Maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodoh Pisces yang sudah berumah tangga Saya rasa disini kamu harus cepat-cepat mengambil sebuah langkah dan kebutuhan yang baik Untuk membuat kembali nih Untuk menciptakan kembali hal-hal romantis Di dalam kehidupan rumah tangga kamu teman-teman Dengan cara apa Yang pertama sekali yaitu dengan cara komunikasi yang baik teman-teman Membentuk sebuah komunikasi yang baik Kemudian Kamu harus melakukan suatu bentuk perjalanan nih Bersama pasangan kamu Ataupun ya bisa saya katakan holiday teman-teman Ataupun hiling-hiling lah Untuk menciptakan kembali hal-hal romantis Di dalam posisi kehidupan rumah tangga kamu Dan untuk teman-teman Pisces yang sudah berpacaran Saya rasa ada banyak faktor yang mempengaruhi teman-teman Kehidupan kamu menjadi hambar Kehidupan asmara kamu menjadi kurang harmonis Dan jika kamu ingin mempertahankan hubungan asmara bersama pasangan kamu Ya tentunya Lakukanlah hal-hal terbaik Untuk menyelamatkan kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada kartu Night of sorts teman-teman Jika energi pada kartu kedua ini Saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara Teman-teman Pisces yang saat ini jomblo Ataupun yang saat ini Single mom dan single dad Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman Jika kamu ingin berusaha Termasuk juga dengan kehidupan asmara kamu nih Di minggu-minggu ini Sesuatu yang kamu harapkan Dapat terwujud tentu saja Dengan usaha dan kerja keras Serta fokus terhadap tujuan kamu teman-teman Beranilah melangkah untuk berjuang Mewujudkan segala keinginan kamu Jika tidak mulai sekarang Kapan lagi teman-teman Karena ya Inilah waktunya Kamu untuk segera memiliki pasangan Dan menjalin suatu hubungan asmara yang serius Bersama pasangan kamu teman-teman Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Queen of Wands Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini teman-teman Disini saya melihat Mengapa teman-teman Pisces Masih ragu untuk membentuk Ataupun untuk memulai Suatu kehidupan asmara yang baru Karena pada kartu ketiga ini Saya melihat adanya sebuah Bayangan masa lalu Yang hingga saat ini Masih melekat teman-teman Baik itu hal-hal yang baik Ataupun hal-hal yang negatif teman-teman Inilah yang membuat teman-teman Pisces Seakan Sulit untuk move on lah Maka ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Jocok Pisces Jadikanlah masa lalu sebagai Pelajaran dan Jadikanlah hari esok teman-teman Sebagai masa depan kamu Untuk meraih segala Sesuatunya teman-teman Jadi jangan takut untuk merasa gagal Yakin dan percayalah bahwa Kamu juga bisa mendapatkan Kebaikan-kebaikan Dan juga keberuntungan Di dalam posisi kehidupan asmara Teman-teman Pisces Kemudian Kita akan melihat Angka keberuntungan teman-teman Pisces Di hari ini Dan angka keberuntungan kamu Hari ini teman-teman Adalah angka delapan Maka saya rasa Inilah readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodoh Pisces di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh